Selamat pagi semuanya, terbujilasang muda, namo budaya. Ya pagi hari ini kita akan memulai pelatihan cita bawana sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada terutama para Samnera yang baru tanggal 25 ini ditabis sebagai Samnera. Dan pelatihan Samnera pada kali ini merupakan pelatihan yang sangat spesial. Bukan sekedar karena ini menyambut tahun baru, tetapi lebih dari itu adalah pelatihan ini juga disertai secara dominan dengan pelatihan cita bawana, pelatihan pengembangan batin. Dan ini yang sebenarnya menjadi sebuah keistimewaan. Karena pada umumnya ketika ada Pak Baca, secara umum yang diberikan biasanya adalah teori. Sementara praktiknya diberikan tetapi tidak dalam porsi yang lebih banyak. Tetapi untuk kali ini walaupun Pak Baca yang dilakukan sangat sementara, hanya nanti sampai tanggal 3 Januari, tetapi hampir secara keseluruhan diisi dengan cita bawana mulai hari ini sampai nanti tanggal 3 pagi sebelum pelepasan. Dan tentunya sebelum kita melatih cita bawana, beberapa hal juga perlu kita pahami apa sesungguhnya cita bawana yang diajarkan oleh guru akung kita Sang Buddha. Istilah yang kita gunakan adalah cita bawana. Walaupun secara umum kita menggunakan istilah meditasi atau meditation, tetapi sebenarnya Sang Buddha menggunakan istilah cita bawana. Ini nanti akan membedakan dari kalau kita hanya menggunakan sekedar istilah meditasi. Karena biasanya kalau kita menggunakan istilah meditasi, biasanya ini hanya mengacu kepada fokus, fokus terhadap objek meditasi. Jadi kalau kita berbicara meditasi, itu identik sekali dengan fokus, identik dengan sekedar konsentrasi. Tetapi Sang Buddha menggunakan istilah cita bawana, yang kalau diartikan adalah pengembangan batin. Cita adalah batin, bawana adalah pengembangan. Nah ini yang membedakan, karena di dalam cita bawana ini sebenarnya yang dikembangkan dalam batin tidak hanya sekadar konsentrasi. Tidak hanya sekadar batin yang fokus dengan objek. Tetapi mengacu kepada apapun kualitas-kualitas batin yang luhur, yang baik, itu semua juga layak, patut untuk dikembangkan. Jadi tidak hanya konsentrasi, tetapi nanti ada perhatian, termasuk yang paling dasar, keyakinan juga. Kebijaksanaan, keseimbangan batin, ketenangan batin, kesabaran, cinta kasih, kasih sayang, apapun hal yang baik dalam batin itu juga bagian dari yang dikembangkan di dalam cita bawana. Nah di sini ada setidaknya secara garis besar dua hal dalam pelatihan batin ini, dalam pengembangan batin ini yang harus kita melakukan. Jadi selama kita mengembangkan batin, melatih cita bawana, dua hal ini harus yang kita jadikan sebagai panduan dalam kita melakukan meditasi ini. Yang pertama adalah dalam meditasi yang harus kita lakukan adalah melenyapkan apapun pikiran-pikiran yang buruk, melenyapkan apapun pikiran-pikiran yang negatif. Yang dalam Buddhis kita tahu semua bentuk pikiran negatif itu berakar bermula dari tiga akar hal yang tidak bermanfaat, atau tiga akar kejahatan. Yang tidak lain adalah loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebuduhan, atau ketidaktahuan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang berukikan, itu adalah kebuduhan. Termasuk kalau ini adalah induknya, maka segala hal lain seperti anak cucu dari tiga hal ini juga harus dilenyapkan. Maka seperti iri hati, kemarahan, dengki, dendam, arogansi, kecemburuan, itu semua juga pikiran-pikiran buruk yang harus dilenyapkan, diupayakan untuk dilenyapkan di dalam cita bawana. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dalam cita bawana ini kita mengupayakan untuk mengembangkan apapun kualitas batin yang baik, yang luhur, yang bermanfaat. Kebalikan dari loba, dosa, dan moha. Yang tadi telah disebutkan. Ada keyakinan, ada semangat, termasuk ada konsentrasi, ada perhatian, ada kebijaksanaan, kesabaran, ketenangan, keseimbangan batin. Kualitas-kualitas batin yang baik ini, yang bermanfaat ini, itu yang harus dikembangkan. Jadi intinya dua ini. Jadi dalam cita bawana, dua ini harus dilakukan. Nah sekarang, kalau kita mau memperhatikan pikiran kita, karena dua hal ini semua ada dalam pikiran kita. Kalau kita mau memperhatikan pikiran kita, kira-kira kapan kotoran batin, pikiran yang buruk, itu bisa muncul? Kira-kira kapan? Kapan saja kan? Setiap saat, setiap saat kapan saja pikiran yang buruk, itu bisa muncul. Dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, pikiran buruk, itu bisa muncul. Apakah pada saat kita berjalan, berdiri, duduk, berbaring, kita diam, kita berbicara, kita melihat, kita mendengar, membaui, kita merasakan makanan, bersentuhan. Kapan saja kotoran batin, pikiran-pikiran yang buruk, itu bisa muncul. Dan karena kotoran batin ini bisa muncul kapan saja, maka meditasi atau cita bawana yang diajarkan Sang Buddha, itu harus dilakukan juga setiap saat. Jadi tidak hanya sekadar ketika datang ke viara, ikut retret, duduk, bermeditasi saja. Tetapi dalam meditasi ini, sejak kita bangun tidur, sampai kita menjelang tidur, itu semua bagian dari meditasi. Bagian dari cita bawana. Karena apa? Sekali lagi, kotoran batin muncul di setiap saat. Sejak bangun tidur, sampai menjelang tidur, kotoran batin itu bisa muncul. Maka dalam meditasi ini harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah menjaga batin kita. Sejak bangun tidur, sampai menjelang tidur, kita mengupayakan untuk menjaga batin kita. Agar yang baik-baik yang sudah ada itu berkembang, yang belum ada itu muncul, sementara yang buruk-buruk yang sudah ada itu dilenyapkan, yang belum ada pikiran-pikiran buruk itu jangan sampai muncul. Dan itu bisa dilakukan kalau kita menjaga batin kita. Tetapi masalahnya adalah pikiran kita itu mempunyai satu kebiasaan yang senantiasa untuk mengembara. Liar. Pikiran kita itu sangat liar. Sedangkan untuk menjaga batin yang begitu liar ini tidak mudah. Pikiran kita selalu pergi ke masa lampau, berpikir-pikir terhadap apa yang belum terjadi. Yang ketika pikiran kita itu dibiarkan untuk berpikir-pikir tentang yang lampau, ataupun tentang yang akan datang, berbagai macam kotoran batin biasanya muncul. Ada keserakahan, ada kebencian, ada kecemasan, kegelisahan terhadap yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Nah, kotoran batin muncul karena pikiran kita dibiarkan untuk mengembara. Nah, untuk menjaga batin yang begitu liar ini, maka dibutuhkan instrumen. Yang tidak lain di sini adalah, ada sebuah perumpamaan untuk bisa memudahkan. diberikan oleh Bante Buddha Gosa di dalam Wisudimaga, yang sebenarnya juga ini diberikan oleh para sesebu kita. Kalau seseorang ingin menjinakan seekor anak sapi yang liar, yang baru dipisah dari induknya, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang harus orang tersebut lakukan? Orang tersebut membutuhkan dua instrumen. Yang pertama adalah tiang. Yang kedua adalah tali. Tali tersebut diikatkan ke leher anak sapi yang liar tadi dan diikatkan lagi ke tiang yang sudah ditancapkan ke tanah dengan kuat. Ketika itu dilakukan, apa yang akan terjadi pada anak sapi tersebut? Apakah dia bisa langsung jinak? Tidak bisa kan? Karena dia itu liar sekali, merindukan air susu induknya. Tidak bisa langsung jinak. Dia akan berusaha untuk lepas dari ikatan tali tersebut. Dia merontah. Tetapi seberapapun jauhnya dia merontah, dia lari akan ketarik lagi. Karena lehernya diikat dengan kuat oleh tali tersebut. Yang dipansangkan diikat ke tiang yang dipansangkan. Dan akan terus demikian. Sampai pada akhirnya anak sapi tersebut lelah sendiri, capek sendiri, dan pada akhirnya duduk tenang di bawah tiang tersebut. Nah seperti ini persis sama dengan pikiran kita. Seperti anak sapi yang liar tadi yang merindukan air susu induknya, pikiran kita itu sama. Selalu merindukan berbagai macam kesenangan indrawi. Maka dikatakan pikiran kita itu punya satu habit, satu karakteristik. Yata kama nipatinang. Selalu jatuh di dalam apa yang disenangi. Artinya selalu melekat mencari mengejar apa yang disenangi. Yang tidak lain adalah berbagai macam kesenangan indrawi. Seperti tadi, sekor anak sapi yang begitu liar. Nah pikiran yang selalu mencari berbagai macam kesenangan indrawi inilah sebenarnya merupakan pikiran yang liar. Kalau dibiarkan semakin liar. Karena seberapapun kesenangan indrawi yang telah diperoleh, manusia, makhluk itu tidak pernah merasa puas. Atito, unnoloko atito tanhadaso. Manusia itu selalu merasa kurang, tidak pernah merasa puas seberapapun kesenangan indrawi yang diperoleh. Dan pada akhirnya kalau itu diteruskan, orang yang sama akan menjadi budak dari nafsunya sendiri. Tanhadaso. Dan pikiran yang demikian, batin yang demikian itulah, itu yang kemudian harus dijinakan. Kalau tadi anak sapi yang liar dijinakan dengan dua instrumen, yaitu tali dan tiang, pikiran kita juga harus dijinakan dengan dua instrumen. Tali dan tiang. Hanya talinya di sini adalah tali perhatian. Atau disebut sati. Tali sati perhatian. Nah, tiangnya adalah tiang objek meditasi. Objek meditasi di sini mengacu kepada batin dan jasmani. Ini tiangnya ini, tiangnya. Nah, perhatian ini menjadi talinya. Artinya adalah setiap kali pikiran mengembara, terserat oleh berbagai macam keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, terserat oleh berbagai macam pikiran yang buruk. Maka tugas dari sati di sini adalah menarik. Menarik kepada tiang objek. Menarik kepada objek meditasi. Nah, kuncinya demikian. Maka di sini ada objek meditasi, ada juga tali perhatian. Dan sebenarnya apa sesungguhnya sati atau perhatian? Kita semua sebagai manusia mempunyai satu kelebihan. Di mana kita sebenarnya semua manusia sudah memiliki sati, memiliki perhatian. Hanya saja yang menjadi masalah adalah walaupun kita sudah memiliki sebuah senjata yang luar biasa, tetapi sedikit orang yang menggunakan senjata ini untuk kebaikannya. Sementara kebanyakan orang senderung tidak peduli. Walaupun sudah memiliki perhatian, memiliki sati, tidak peduli. Maka di sini bagaimana kita memahami apa itu sati perhatian, bisa diumpamakan seperti ini. Kalau misalnya ada seseorang yang ingin memetik bunga mawar yang penuh dengan duri, sementara bunganya tersebut berada di balik rimpunan. Apa yang harus dia lakukan? Agar ketika dia menjulurkan tangannya, tangannya tidak tertusuk oleh dudurian, dan ketika memetik dan mengembalikan tangannya, juga tidak tertusuk oleh duri-duri tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Harus tangannya sendiri loh. Tangannya masuk, tangannya keluar. Jadi yang jelas di situ harus ada perhatian, ada konsentrasi, ada kehati-hatian. Dia harus sadar. Dia tidak membiarkan pikirannya melamun. Karena kalau pikirannya melamun, tahu-tahu tangannya sudah kena duri. Dia harus pelan-pelan, dia harus hati-hati. Karena kalau dia tergesa-gesa, juga tangannya bisa tertusuk duri. Nah, kehati-hatian ini, ketidak tergesaan ini, eling, sadar, tidak melamun, itu adalah sati. Itu adalah perhatian. Jadi perhatian ini adalah kekuatan batin untuk senantiasa sadar, maka sering juga dipahami sebagai kesadaran dalam konteks sati bukan vinyana, dan juga kekuatan untuk berhati-hati. Jadi perhatian, penuh perhatian, penuh kehati-hatian, penuh kesadaran ini, sadar, eling, tidak membiarkan batin melamun, itu adalah sati perhatian. Nah, dalam konteks kita bermeditasi, kita diarahkan untuk senantiasa sadar dengan objek meditasi. Termasuk sebenarnya, kalau kita sadar dengan objek meditasi, kita pun juga sadar dengan sekeliling, artinya apapun kondisi batin yang pada waktu itu terjadi. Kita juga sadar. Perumpamaan yang kedua, kalau ini diberikan Sang Buddha sendiri. Kekuatan sati ini seperti ini. Misalnya, ada seseorang yang diminta untuk pergi ke kerumunan, jadi banyak orang di sana, yang di sana itu kerumunan tersebut sedang menari dan menyanyi karena ada satu penari, kalau di Jawa Tengah namanya ronggeng. Penari ronggeng. Yang mana orang-orang ikut menari, ikut bernyanyi di sana. Sementara orang ini diminta untuk pergi ke sana dengan membawa satu periuk berisi air penuh sampai ke permukaan. Dan di belakang orang tersebut, sudah ada seseorang yang dengan pedang terhunus siap. kalau sampai satu tetes air saja keluar dari periuk tersebut, kepala orang tersebut ditebas. Kira-kira kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang membawa periuk berisi air penuh sampai ke permukaan agar airnya tidak sampai keluar walaupun setetes. Dia harus super hati-hatikan. Dia harus betul-betul hati-hati memperhatikan periuknya, memperhatikan langkah kakinya, memperhatikan sekelilingnya. Dia harus mempertahankan keseimbangannya karena dia tahu sampai kalau satu tetes saja keluar, dia harus mati. Seperti itu Sang Buddha menyampaikan bahwa perhatian sati harus dikembangkan sedemikian rupa. Artinya, seseorang yang membawa periuk tersebut adalah seseorang yang mengembangkan sati. Sedangkan air atau periuk yang berisi air itu seperti objek meditasinya. dalam memperhatikan objek meditasinya, dia pun juga memperhatikan sekeliling sebenarnya. Memperhatikan kondisi sekeliling jangan sampai objek meditasinya ini terganggu. Sehingga sampai keluar. Terganggu oleh apa? Terganggu oleh berbagai macam kotoran batin. Kotoran batin dari mana? Langkah kakinya. Orang-orang yang berada di sekelilingnya. yang bisa saja nabrak sini, nabrak sana. Dan kalau kemudian sampai terganggu oleh kotoran batin ibaratnya marah itu sang marah itu sudah membunuh si praktisi meditasi itu. Jadi yang membawa pedang itu diberhatikan seperti marah. Maka marah itu kan seringkali disebut sebagai pembunuh. Dikata marati. Marati artinya membunuh. Mareti artinya membunuh. Nah di sini sati itu betul-betul adalah kekuatan batin di mana di situ ada kehati-hatian ada perhatian ada eling ada kewaspadaan ada kesadaran terhadap objek meditasi agar ketika ada gangguan ada kotoran batin itu tidak sampai terseret jauh. Malahan kalau bisa sebelum kotoran batin ini berkembang baru nongol sedikit sudah dilenyapkan. Nah itulah sati. Nah sekarang objek meditasi. Karena meditasi ini harus dilakukan setiap saat setiap waktu artinya meditasi yang dilakukan ini juga tidak hanya sekedar duduk meditasi. Nanti akan ada meditasi duduk dan penting sekali ada meditasi jalan ada juga meditasi dalam setiap saat setiap aktivitas. Secara garis besar tiga ini walaupun kalau dalam kutbah-kutbah Sang Buddha postur seseorang mengembangkan batin kan empat. Ada duduk berjalan berdiri dan berbaring. Tetapi di sini kita lebih boleh dikatakan secara garis besar adalah duduk berjalan dan aktivitas yang lainnya. Karena di dalam kita berjalan pun juga ada berdiri. Maka tidak dihitung. Jadi duduk berjalan dan aktivitas lainnya. Dalam kita meditasi duduk ada beberapa hal yang juga baik untuk kita perhatikan. Sebelum kita memperhatikan objek meditasi yang biasanya ketika meditasi duduk dan juga instrumennya juga sangat mudah untuk dipersiapkan tidak lain adalah menggunakan objek keluar masuknya nafas. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai objek meditasi. Tetapi sebelum kita memperhatikan keluar masuknya nafas, anjuran dari Sang Buddha ketika duduk kita bisa dengan posisi duduk bersilah. Nisidhati Palangkang Abu Jidwa. Kita mempersiapkan yaitu postur duduk bersilah. Dan bersilah di sini tentu sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Artinya kalau ada yang mau bersilah dengan posisi Padmasana full lotus seperti arsa Buddha mungkin di sini ya. Oh enggak ya. Ada arsa Buddha ya? Ada ya? Seperti arsa Buddha full lotus juga dipersilahkan. Kalau memang akan menggunakan dengan half lotus teratih separuh kaki kanan berada di atas kaki kiri atau sebaliknya juga dipersilahkan. Atau misalnya nyamannya dengan duduk bersilah seperti biasa juga dipersilahkan. Yang terpenting adalah nyaman bagi masing-masing. Yang kedua adalah ujung kayang panidaya. Kita dianjurkan ketika duduk bermeditasi bersilah kita juga harus menegakkan badan kita. Jadi kita mengupayakan untuk tidak badan kita melengkung. Apakah melengkung ke depan atau melengkung ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Tetapi dengan badan tegak. mengapa ada beberapa manfaatnya. Ketika badan tegak yang pertama tulang belakang kita saling menumpuk secara rapi. Sehingga ini tidak memudahkan badan kita menjadi sakit. Kalau badan kita tidak mudah sakit maka duduknya juga menjadi lebih nyaman. Kalau lebih nyaman maka akan lebih tenang dan bisa bertahan lebih lama. Maka duduk tegak supaya tulang belakang menjadi in order. Jadi tertata dengan rapi, tersusun dengan rapi. Yang kedua badan tegak ini juga terutama kalau kita menggunakan objek keluar masuknya nafas itu menjadi lancar. Jadi nafas kita akan menjadi lancar. Karena nafas menjadi lancar maka objeknya juga menjadi lebih jelas. Dan karena objeknya menjadi jelas maka menjadi lebih nyaman untuk dijadikan sebagai objek meditasi. Yang kedua. Yang ketiga, meditasi itu sebenarnya membawa batin untuk seimbang. Seimbang dalam artian tidak terseret ke dalam kegelisahan yang terkadang muncul karena terlalu bersemangat tetapi juga tidak terseret ke dalam kemalasan atau batin yang kendor terlalu rileks yang muncul biasanya ketika samadhi mulai muncul. Samadhi itu sebenarnya adalah batin yang rileks. Ketika itu muncul kalau tidak hati-hati batin mudah melamun terseret ngantuk bahkan bisa tertidur. Nah di sini virya dan samadhi itu harus seimbang. Viryanya semangatnya terlalu berlebihan menjadi gelisah. Kalau samadhinya tidak diimbangi dengan virya menjadi ngantuk. Maka keduanya harus seimbang. Pada saat kita menggunakan postur duduk bermeditasi duduk itu sendiri merupakan karakteristik dari samadhi. Membawa batin itu menjadi lebih rileks. Tetapi kalau kemudian tidak diimbangi dengan virya menjadi ngantuk. Badan tegak ini adalah unsur virya. Unsur semangat. Maka duduk adalah unsur samadhi dengan badan ditegakkan adalah unsur virya. Ketika keduanya dilakukan maka membantu seseorang batinnya menjadi seimbang. Maka duduk tegak itu juga penting untuk dilakukan. Kalau duduknya sudah tegak, posisi sudah nyaman, kedua tangan bisa diletakkan di atas pangguan, saling menumpuk, atau misalnya mungkin beberapa orang bisa meletakkan tangan di atas paha dipersilahkan karena tidak semua orang bisa di atas pangguan, bisa ada yang di atas paha dipersilahkan tetapi tidak usah bikin cara sendiri seperti yang di foto-foto itu ya di photoshop itu ya kayak begini segala macam gak perlu ini gak ada artinya ya ini bukan meditasi buddhist. Nah setelah mendapatkan posisi demikian bagaimana dengan mata kita lebih baik terbejam karena apa? dengan mata terbejam setidaknya adalah objek-objek yang mengganggu melalui mata itu sudah tidak ada sehingga kita tinggal concern dengan jasmani dan juga batin kita sendiri. Sebelum memperhatikan nafas yakinkan bahwasannya seluruh jasmani walaupun dengan badan yang tegak tetapi tetap relax betul-betul dari ujung kepala sampai ujung kaki kita relax kita melepaskan terhadap apapun ketegangan kemelekatan terhadap jasmani kita lepaskan betul-betul kita relax betul-betul kita itu seperti orang mati jasmani kita seperti mati kita relax melepaskan dan kalau sudah relax maka dengan secara alaminya keluar masuknya nafas sebagai objeknya itu akan menjadi terlihat akan terdeteksi oleh batin kita oleh perhatian kita dan untuk lebih spesifik dalam kita memperhatikan keluar masuknya nafas anjuran yang diberikan adalah kita memperhatikan dan merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung sentuhan di sekitar rongga hidung kita merasakan di sana ketika merasakan di sana nah di situ kita akan bisa menengarai ada nafas masuk ada nafas keluar memperhatikan nafas masuk dan keluar melalui merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung itu juga dilakukan dengan relax jadi tidak kemudian kita itu memegang erat-erat objek nafas tersebut lakukan itu dengan relax tetapi dengan penuh perhatian relax dan penuh perhatian harus menyatu di sana kalau terlalu tegang memperhatikan nafas apalagi sampai tanpa disadari mengatur nafas nanti masalah berbagai macam masalah yang berkenaan dengan nafas akan muncul seringkali seseorang bermeditasi menggunakan nafas malahkan trouble dengan nafas itu sendiri merasa nafasnya terengah-engah merasa seperti kekurangan oksigen merasa seperti wajahnya menjadi tegang karena apa tanpa disadari mencengkram nafas tetapi kalau kemudian seseorang melepaskan nafas kendor tidak memperhatikan nafas ya sama saja tidak ada latihan maka sang buddha memberikan sebuah perumpamaan pada saat kita memperhatikan nimita objek meditasi nimita di sini mengasuh pada objek meditasi itu diibaratkan seperti seseorang yang memegang seekor burung puyuh kalau seekor burung puyuh itu dipegang dengan kuat apa yang terjadi mati tapi kalau kemudian dipegang dengan tidak kuat kendor terbang maka orang demikian harus tahu bagaimana memegang secara proporsional tidak terlalu kuat tidak terlalu kendor memperhatikan objek meditasi juga persis sama kalau kita itu memegang terlalu kuat mengejar terlalu kuat yang terjadi adalah tegang pikiran kita tegang sendiri tetapi kalau kemudian kita membiarkan dilepaskan ya tidak ada meditasi karena pikiran kita dibiarkan mengembara maka bagaimana kita membuat sebuah keterampilan pikiran kita memperhatikan objek sadar eling terhadap objek tetapi tetap relax tetap relax tidak mengatur objek meditasi tapi itu adalah butuh keterampilan juga karena pikiran kita itu terkadang punya kecenderungan untuk menggegam objek dengan kuat-kuat nah seperti itu ketika terjadi relax dulu tenangkan dulu nah dalam upaya kita memperhatikan keluar masuknya nafas sekali lagi nafas itu harus nafas yang alami nafas yang tidak dibuat-buat biarkan nafas itu panjang biarkan nafas itu pendek biarkan itu kasar biarkan itu halus yang penting kita tahu ada keberadaan nafas kalau memang nafasnya sudah halus sekali ya biarkan itu halus tidak usah kemudian kita membuat nafas baru tidak perlu ibaratnya kalau kita itu mau memasukkan benang ke dalam lubang jarum kita tidak perlu membuat lubang jarum tersebut menjadi besar yang kita butuhkan adalah perhatian kita harus kita tajamkan supaya benang itu bisa masuk ke dalam lubang jarum ketika nafas kita itu sudah begitu halus kita tidak perlu membuat nafas yang baru yang kita perhatikan yang harus kita lakukan adalah mempertajam perhatian kita untuk memperhatikan nafas yang sudah menjadi halus dan kalau misalnya nafas kok hilang nah itulah pentingnya mengapa kita memperhatikan merasakan sentuhan di sekitar rungga hidung begitu nafas itu kelihatannya kok hilang tidak ada nafas langsung saja rasakan rungga hidung sebentar kemudian nafas akan terlihat lagi begitu pikiran mengembara pikiran terseret oleh kebosalan kegelisahan kalau anda bisa kembali kepada nafas langsung kembali silahkan kembali pada nafas tidak usah memikirkan bosan ataupun lainnya langsung kembali kepada nafas tapi kalau pikiran yang buruk itu muncul lagi dan lagi dan mengganggu anda bisa dengan secara sengaja menyadarinya paling tidak adalah melihatnya bahwa misalnya kalau yang muncul adalah kebosanan kemudian disadari dicatat ada bosan ada bosan membawa kepada duka penderitaan bisa disadari demikian ini tidak baik ini tidak bermanfaat ini membawa kepada duka penderitaan nah kalau sudah disadari demikian lenyap kembali kepada nafas tapi kalau bisa kembali kepada nafas langsung juga itu sangat baik nah kalau ini demikian dilakukan maka pikiran pikiran yang buruk akan semakin berkurang kenapa ketika batin berada di sini dan sekarang maka pikiran-pikiran yang buruk yang biasanya muncul karena pikiran dibiarkan mengembara itu akan semakin berkurang sementara pikiran-pikiran yang baik yang luhur ketika batin dibawa ke saat ini dan sekarang bersama dengan nafas itu akan semakin berkembang ketenangan berkembang keseimbangan batin berkembang perhatian kita yang membawa ke saat ini dan sekarang juga berkembang konsentrasi atau fokus batin terhadap saat ini dan sekarang juga berkembang terutama konsentrasi terhadap objek termasuk adalah kebijaksanaan juga semakin berkembang mengapa karena dengan senantiasa kita menyadari keberadaan batin kita akan semakin paham semakin punya skill untuk bisa melihat ini tidak baik ini adalah baik ini tidak bermanfaat ini bermanfaat yang tidak bermanfaat ditinggalkan yang bermanfaat yaitu saat ini dan sekarang batin yang tenang itu dikembangkan hanya dengan ini saja dua hal sudah dilakukan yang baik-baik berkembang yang buruk-buruk semakin berkurang nah itu yang harus dilakukan dalam meditasi duduk dan saya kira untuk meditasi jalan waktunya juga untuk pagi ini belum ada barangkali nanti siang nanti siang kita bicara-bicara tentang meditasi jalan sebelum kita melanjutkan meditasi duduk mungkin ada hal yang kurang jelas dipersilahkan ada ini ada terima kasih terima kasih yang mau saya tanyakan ini saat kita meditasi meditasi duduk ada istilah masuk dalam meditasi apakah itu hanya istilah awam atau ada memang istilah itu masuk dalam meditasi masuk dalam meditasi satu lagi saat kita meditasi tadi kan fokus sama nafas nafas di ujung hidung atau di lubang hidung itu apakah saat kita mulai sampai selesai kita meditasi itu kita tetap sadar terima kasih iya sebenarnya istilah yang pertama saya tidak persis tahu siapa yang mengatakan demikian karena kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan Sang Buddha menggunakan istilah cita bawana pengembangan batin itu lebih mengacu kepada bahwa apapun yang kita lakukan tidak hanya pada saat duduk selama batin kita jaga itu juga bagian dari cita bawana pengembangan batin maka istilah menggunakan istilah masuk dalam meditasi mungkin istilah baru dan tidak disampaikan oleh Sang Buddha karena kita melihat begini batin kita jaga juga meditasi kita mendengar batin kita jaga juga itu bagian dari meditasi maka kapanpun dalam aktivitas apapun selama batin kita jaga artinya kita berada dalam cita bawana dalam meditasi nah itu yang harus kita pahami juga yang kedua memang yang harus kita lakukan dari awal kita misalnya bermeditasi duduk menggunakan postur duduk memperhatikan nafas sampai kita mengakhiri meditasi duduk sadar itu harus dilakukan harus dikembangkan senantiasa sadar semaksimal mungkin kita harus sadar dari awal sampai akhir semaksimal mungkin dan itulah yang menjadi pelatihan kita menjadi pelatihan dari batin kita untuk senantiasa sadar jadi setiap kali batin sudah mulai mengembara mulai terseret oleh ngantuk misalnya kita mengupayakan untuk segera sadar dan itu menjadi latihan dalam meditasi ini maka ada istilah sadar setiap saat mindful all the time kalau bisa kecuali pada saat tidur ya begitu ya jadi harus mengembangkan kesadaran silakan selamat selamat pagi Bante dalam hal ini saya tanyakan apakah bisa untuk dalam meditasi duduk ini mengatasi sakit ataukah menghilangkan sakit mohon pindah apakah bisa dalam meditasi duduk ini bisa menghilangkan sakit menghilangkan sakit sakit itu sifatnya muncul dan lenyap fisik mempunyai satu karakteristik pasti menimbulkan sakit itu adalah karakteristik dari fisik apakah pada saat kita meditasi bisa menghilangkan sakit ada momen dimana ketika kita memperhatikan sakit dalam fisik saat bermeditasi sakit itu bisa lenyap tetapi apakah sakit itu akan selamanya lenyap tidak bisa dalam momen selanjutnya sakit bisa muncul lagi nanti bisa lenyap lagi bisa muncul lagi dan itulah karakteristik dari sakit yang sifatnya tidak kekal sehingga walaupun dengan bermeditasi sakit bisa lenyap tapi juga bisa muncul lagi jangankan kita sang Buddha saja walaupun beliau sudah mencapai kebudayaan sakit pun juga masih muncul pada beliau sakit fisik masih muncul apalagi kita maka disini kalau kita mengatakan dengan kita meditasi pasti sakit fisik akan lenyap selamanya itu mustahil sakit bisa lenyap tapi kemudian bisa muncul meditasi ini bukan masalah untuk melenyapkan sakit secara fisik tetapi lebih kepada melenyapkan sakit secara batinnya fisik akan tetap sakit tetapi bagaimana batin kita kita latih walaupun fisik sakit batin tidak ikut sakit itu yang menjadi latihan dalam meditasi ini ya begitu ya 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 untuk memperhatikan sakit ketika sakit muncul ada dua cara yang pertama adalah kita bisa memperhatikan rasa sakit di fisik dengan batin yang tenang dengan kesabaran yang kedua kita bisa memperhatikan gejolak pikiran yang ikut terseret oleh sakit biasanya adalah kegelisahan khawatir ketidaksukaan terhadap fisik yang sedang sakit itu bisa diperhatikan dengan apa? dengan batin yang tenang batin yang seimbang kita mengupayakan untuk bersabar nah dengan cara demikian setidaknya adalah kita sudah melatih batin kita sebenarnya dalam kita duduk bermeditasi mengapa ada beberapa orang yang bisa duduk bertahan lama apakah dia tidak sakit dia sakit tetapi sakitnya akan datang dengan lebih lambat mengapa bisa demikian ada dua hal yang pertama karena memang dia sudah terbiasa duduk bermeditasi maka secara fisik sudah bisa beradaptasi sehingga bisa duduk lebih lama yang kedua memang ketika batin lebih tenang maka akan bisa memperlambat rasa sakit pada fisik sehingga dia juga bisa duduk lebih lama tetapi apakah kemudian dia tidak akan betul sama sekali tidak sakit yang berkenaan dengan fisik ya tidak juga fisik tetap akan memberikan sakit selama dia punya fisik hanya karena dia sudah terbiasa duduk bermeditasi maka sakitnya akan datang lebih lambat karena fisik sudah beradaptasi dan ketika nanti sakitnya muncul yang dilakukan adalah dua hal tadi bisa memperhatikan rasa sakit di fisiknya dengan penuh kesabaran keseimbangan batin ketenangan dan melatihnya demikian dan yang kedua bisa memperhatikan pikirannya yang gelisah untuk ditenangkan itu juga latihan dalam meditasi ini dan ketika sakit muncul lebih baik mencoba untuk bersabar walaupun barang sesaat karena ada beberapa kemudian ketika sakit muncul langsung mengubah posisi duduk itu tidak baik karena itu adalah kebiasaan lama maka harus bertahan kalaupun seandainya hanya bertahan sampai lima menit saja sudah jauh lebih baik ketimbang langsung mengubah posisi duduk dan nanti kalau sudah bertahan lama kok tidak tidak bisa bertahan karena sudah terlalu sakit silahkan untuk mengubah posisi duduk tapi dengan perhatian jangan kecewa juga karena ada kalanya sudah berbikir nanti saya mau meditasi satu jam baru 15 menit sakitnya sudah terlalu parah sehingga tidak bisa bertahan akhirnya harus mengubah posisi duduk menjadi kecewa jangan demikian jadi tetap ya walaupun harus mengubah posisi duduk tetap dengan perhatian dengan ketenangan dan kembali lagi menjaga batinnya itu yang terpenting ya begitu ya gimana terima kasih yang ingin yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam praktik meditasi ini dapat menibulkan kekotoran batin bantai terima kasih selama meditasi yang dilakukan itu itu benar seharusnya kotoran batin ini semakin berkurang tetapi kalau kemudian tidak dilakukan dengan benar walaupun istilah yang digunakan adalah meditasi ya bisa memusulkan kotoran batin sebagai contoh adalah bisa saja orang bermeditasi merasa dirinya sudah mahir dalam meditasi kesembuhan muncul arogansi muncul merasa lebih baik dari lainnya tetapi kalau kemudian dia kembali kepada tujuan awal mengapa bermeditasi adalah untuk pelenyapan kotoran batin ya ketika itu muncul ya harus disadari juga bahwasannya itu tidak baik bahwasannya arogansi kesembuhan justru adalah penghalang meditasi itu sendiri nah bisa terjadi demikian bisa terjadi demikian tetapi sebenarnya selama dalam setiap momennya prosesnya itu dilakukan dengan benar ya kotoran batin seharusnya semakin berkurang bukan semakin bertambah kalau kemudian ternyata sudah melakukan meditasi kok kotoran batin bertambah maka harus mengevaluasi pasti disana ada hal yang tidak benar disana pasti ada hal yang salah yang dia lakukan sehingga kotoran batinnya malahan bertambah itu harus dia harus menyelidik lagi kenapa bisa berkembang kotoran batinnya begitu ya pada saat pelaksanaan meditasi kita akan memperhatikan nafas kalau dulu saya dikasih tahu dihitung bandi dihitung sampai delapan kita seperti itu bandi yaitu salah satu cara agar batin kita tidak mengembara salah satu cara awal ini awal bisa dilakukan dengan cara menghitung satu sampai minimal lima hitungan maksimal sepuluh hitungan kenapa minimal lima hitungan karena kalau menghitung hanya sampai misalnya empat kebawah pikiran kita itu akan terseret hanya berpikir tentang hitungan karena tiba-tiba sudah empat tiba-tiba sudah empat jadi alih-alih kita memperhatikan nafas kita memperhatikan hitungannya tetapi kalau kita menghitung sampai lebih dari sepuluh pikiran kita itu cenderung lupa ini sudah sampai berapa lupa sehingga anjurannya adalah minimal lima maksimal sepuluh bisa jadi nafas masuk keluar sembari menghitung satu masuk keluar menghitung dua masuk keluar menghitung tiga sampai misalnya sepuluh selesai kembali lagi ini adalah instrumen untuk bagi pemula yang sulit sekali untuk memperhatikan nafas agar lebih familiar terhadap nafas tapi nanti kalau sudah terbiasa dengan objek nafas dan tidak perlu menghitung lagi ya memang harus dilepaskan juga hitungan demikian bisa dilepaskan tidak kemudian selamanya menggunakan hitungan bahkan untuk beberapa orang bisa juga menggunakan catatan yang lebih kasar dalam batin kalau tidak menggunakan hitungan catatan misalnya nafas masuk keluar masuk keluar bisa dilakukan juga tapi itu juga adalah awal kalau sudah sudah familiar sudah akrab dengan nafas tanpa harus menghitung tanpa harus mencatat dan tahu nafas masuk dan keluar itu juga sudah cukup dilakukan demikian bisa dikatakan sebagai meditasi tetapi tergantung dari aktivitas yang kita lakukan saja kalau kita melakukan aktivitas yang lain lebih baik kita menggunakan perhatian terhadap objek lain yang lebih dominan misalnya nanti ada meditasi jalan saat meditasi jalannya kita tidak memperhatikan nafas kita memperhatikan objek yang paling dominan pada waktu itu adalah langkah kaki kita karena kalau menggunakan objek nafas pada saat kita berjalan nanti malahan akan mengganggu mengganggu jalan kita dan salah-salah nanti bisa nabrak-nabrak ya begitu ya tapi kalau duduk meditasi sembari duduk bersandar misalnya ya silahkan dalam kondisi demikian memperhatikan nafas termasuk nanti pada saat meditasi jalan pada saat kita berdiri kemudian kita cenderung memperhatikan nafas silahkan karena pada waktu itu memang tidak mengganggu kalau menggunakan nafas jadi silahkan mungkin satu lagi ya kita lanjut meditasi izin bante jadi ketika kita meditasi nafas kadang-kadang muncul gambaran kayak switch ketika kita tarik dan keluar ada gambar yang sangat dominan di kepala seperti switch lampu on off kalau itu muncul dan sangat dominan apakah harus diacuhkan atau itu diperhatikan mengikuti nafas bante lebih baik memperhatikan nafas jadi selama kita bermeditasi menggunakan objek luar masuknya nafas kita lebih baik selalu kembali kepada nafas selama nafas itu masih jelas kita sadar keberadaan nafas lebih baik nafas yang diperhatikan ini disampaikan oleh sang Buddha dalam khutbah beliau anak panas satisuta dari awal sampai bahkan akhir jadi ada 16 step dalam memperhatikan nafas dari awal sampai akhir dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan nafas nafas masuk nafas keluar kalaupun seandainya ada sesuatu yang lain itu pun juga karena objek nafas makin diperhatikan adalah tetap adalah nafas ya jadi kalau ada objek-objek lain yang sebenarnya bukan nafas membuat kita itu terdistraksi karena itu lebih baik kita kembali kepada nafas semakin kita mendekatkan batin terhadap nafas ya begitu ya ya saya kira karena waktunya juga sudah berlebih kita bisa melanjutkan untuk duduk bermeditasi sampai nanti jam 10 45 ya terima kasih semoga yang disampaikan bisa dipahami dan waktu kita masih cukup lama sampai tanggal 2 kita akan banyak nanti juga berdiskusi berkenaan dengan meditasi ya silahkan dan kita akan meditasi duduk terima kasih terima kasih Terima kasih.